Intro Bapak, Ibu, Saudara sebangsa dan setanah air Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan saya juga akan menyapa teman-teman pengguna Instagram Selamat pagi Kembali bersama kami Tim Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Pengenangan COVID-19 Akan berdiskusi, berbincang-bincang seputar masalah penanganan dan pencegahan COVID-19 Tema yang kami ambil pagi ini adalah tentang gerakan kurva melandai Untuk menggali lebih dalam tentang gerakan ini Saya sudah ditemani oleh Prof. Wiku Adhisa Simito Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Pengenangan COVID-19 Dan Mbak Sita Tia Sutami Pasien 01, salah satu COVID-19 survivor Selamat pagi Prof Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Baik, kita akan mulai dengan Saya akan memulai dengan Prof. Wiku Prof, apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan kurva melandai ini Prof? Mungkin bisa dijelaskan kepada publik Prof Baik, terima kasih Jadi kalau gerakan kurva landai itu berarti kan ada komponen gerakan Jadi kita harus bergerak untuk melandaikan kurva Jadi bagaimana caranya kita bisa melandaikan kurva berupa gerakan Maka kita harus tahu dan paham bahwa satu-satunya cara untuk melandaikan kurva adalah memastikan bahwa kita tidak menularkan dan orang lain tidak menularkan pada kita Caranya adalah merubah perilaku Jaga jarak Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menggunakan masker Dan menjaga imunitas tetap tinggi Itu adalah gerakan bersama-sama seluruh masyarakat di Indonesia Kalau kita semua melakukan hal yang sama Maka virus itu tidak akan mampu menulari antar manusia yang ada di kita Itulah gerakan yang harus kita lakukan Baik Prof, kemudian yang bisa melandaikan itu siapa Prof kira-kira? Sebenarnya yang bisa melandaikan termasuk kapannya adalah kita semuanya Jadi upaya kita bersama untuk melandaikan itu Prof ya? Ya, kita harus bersama-sama seluruhnya melandaikan kurva itu, bergerak bersama-sama Baik, jadi ini ada upaya kita bersama untuk melandaikan kurva tadi Terima kasih Prof ya Kemudian dari data yang dihimpun oleh tim pakar Gugus Tugas Percepatan Panggilan COVID-19 ini Prof Selama ini yang mempunyai gejala-gejala penerita atau yang terpapar COVID-19 itu seperti apa? Kemudian penyakit penyertanya apa saja Prof mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Prof? Ya, baik. Jadi kalau kita lihat dari data-data yang kami kumpulkan Maka kami ingin menyampaikan bahwa di Gugus Tugas ini kami memiliki data yang terintegrasi Yang disebut bersatu lawan COVID-19 dan di sini data dikumpulkan dari seluruh Indonesia Sudah dilakukan cleaning data sehingga kita bisa melihat kondisinya Mungkin kita bisa mulai dengan melihat kurva atau gambaran dari kasusnya yang ada Pertama mungkin kita bisa bersama-sama memastikan bahwa kita mempunyai akses kepada data yang ada di dalam COVID-19.go.id Dan ini kita bisa lihat di dalam screen bersama untuk bisa ditampilkan sehingga para pemeriksa bisa melihatnya dengan lebih jelas Tapi sementara yang perlu kami sampaikan dengan pengumpulan data yang lebih lengkap dari seluruh daerah Dari dinas kesehatan, dari rumah sakit, dari puskas mas Kalau kita kumpulkan maka dari itu kita akan bisa melihat bagaimana keadaan sebenarnya yang terjadi di Indonesia Karena data yang ada ini adalah navigasi buat kita bersama Sehingga kita bisa melihat bagaimana pergerakan lawan kita Jadi COVID-19 atau virusnya yaitu SARS-CoV-2 Itu gerakannya bisa kita lihat dari refleksi dari data yang ada Dimana pertama kita bisa melihat dari kejala positif Jadi kalau kita lihat dari kejala positifnya yang ada Kita bisa lihat ternyata kejala yang paling sering muncul itu adalah batuk Jadi itu kan paling mudah kita bisa melihat dari batuk Dan terlihat presentasenya batuk itu yang paling tinggi Kemudian yang kedua adalah riwayat demam Jadi mungkin dalam waktu seminggu terakhir itu kondisi apakah pernah demam itu penting Dan memang sekarang mungkin sedang demam Jadi kalau batuk demam itu kita lihat ada beberapa kejala termasuk sakit tenggorokan Maka itu indikasinya mengarah kepada COVID-19 Kalau kita punya kejala seperti itu maka segera kita periksa ke dokter Ini kalau dari sisi kejala Berikutnya kita bisa lihat selain dari kejala kita bisa lihat dengan gambaran lainnya Gambaran lainnya yang bisa kita munculkan untuk kita bisa lihat dari usia Jadi kalau kita lihat dari usia maka kita bisa lihat bahwa ternyata usia yang paling rentan itu adalah di atas 45 tahun Jadi yang berwarna abu-abu dan berwarna biru muda itu adalah sebelah kanan kotaknya Menunjukkan kasus-kasus yang meninggal usianya di atas 45 tahun Ternyata total gabungannya itu adalah 85% Jadi ini adalah informasi yang penting inilah yang disebut navigasi Kalau kita tahu seperti ini maka yang harus dilakukan tentunya kita harus melindungi orang-orang yang berusia kelompok usia tersebut Lebih lanjut Usia lanjut Usia lanjut Itulah karena total 85% Terutama usia di atas 60 tahun Ini sangat tinggi Kemudian berikutnya kita bisa lihat kondisi penyakit penyerta Jadi anggota masyarakat ini tidak seluruhnya bebas dari penyakit lainnya Mereka sebagian mempunyai penyakit tertentu yang disebut dengan kondisi penyerta atau penyakit penyerta Dan ternyata kasusnya yang positif ini kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi Yang kemudian diabetes, diabetes melitus Jadi itu kita bisa lihat di sini Kemudian penyakit jantung Penyakit jantung Kemudian yang keempat adalah penyakit paru obstruktif kronis PPOK PPOK ini salah satunya adalah karena pencemaran udara Karena merokok atau infeksi tertentu di paru Nah ini kasusnya lumayan banyak Jadi untuk saudara-saudara sekalian anggota masyarakat yang memiliki penyakit penyerta Seperti hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung dan PPOK Itu harus betul-betul berhati-hati untuk tidak terkena dengan penyakit penyakit Harus lebih ekstra berhati-hati Ekstra berhati-hati Dan anggota masyarakat lainnya juga harus melindungi orang-orang yang memiliki penyakit penyerta ini Jadi itu yang kita lihat kondisi penyakit penyertanya Berikutnya kita bisa lihat tentang jenis kelamin Nah ini menarik sekali saudara-saudara sekalian Kalau kita lihat ternyata sekitar 60% Itu yang positif adalah orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki Berarti laki-laki lebih rentan Laki-laki lebih rentan Berarti kita harus lebih hati-hati Betul, makanya kita selalu jaga jarak Maka dari itu kita harus yakinkan betul bahwa masyarakat seperti ini Sekitar 40%nya adalah perempuan Dan ini adalah gambaran nasional Jadi kalau saudara-saudara sekalian ingin tahu lebih detail tentang daerahnya masing-masing Silahkan masuk ke www.covid19.go.id Nanti bisa di klik daerah mana saja gambarannya akan berbeda Karena ini hanya rata-ratanya Nah berikutnya kita lihat penambahan jumlah kasus mingguan Ini juga terlihat di sini Yang disebut kurva melandai Gerakan kurva melandai Itu sebenarnya kita ingin lihat bahwa Ini minimal dari 10 provinsi ya menunjukkan Di sebelah kanan ini Jangan diinterpretasikan melandai Ini belum selesai minggunya Ini gambaran setiap minggu Gambaran setiap minggu Gambaran setiap minggu Jadi kita melihatnya bukan angka kumulatif terus yang selalu menaik Yang membuat orang jadi rasa was-was Kayaknya kok semakin lama naik-naik ke puncak gunung gitu ya Padahal sebenarnya kalau kita lihat kasusnya per minggu Inilah gambaran yang lebih realistis kita lihat Kalau nanti minggunya sudah selesai Di sebelah kanan kita lihat saja nanti angkanya berapa Moga-moga tetap segini atau naik sedikit Nah itu berarti sudah ada kecenderungan menurun Atau turun sama sekali itu? Belum tentu Kan baru satu minggu Kita makanya berperang melawan SARS-CoV-2 atau COVID ini Kita harus punya ketahanan Kita harus lihat jangan cepat-cepat berkesimpulan Karena tren ini akan menunjukkan Bagaimana hal ini bisa kita lihat disini Ini 10 provinsi terbesar siapa saja yang kontribusi Jadi seluruh pimpinan daerah juga harus memastikan Bahwa masyarakatnya dikendalikan Supaya betul-betul bisa menang melawan COVID ini Jadi ini seperti pelari maraton Kalau saya ibaratkan Jadi kita perlu ketahanan yang panjang Supaya kita bisa survive Yang lari maraton ini adalah seluruh rakyat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Harus tahan Cuma kalau saya itu sering demam Kalau akhir bulan Itu apakah termasuk ciri-ciri penyakit COVID juga? Ada itu biasanya Kalau gajinya belum datang Kalau kita menghindari terpapar COVID Jangan sampai terkapar oleh PHK Baik, terima kasih Nah itulah yang salah satu yang penting Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax